Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kami akan mengkaji tentang profil Ubaidillah bin Ziyad Gubernur Irak kejam yang ikut andil dalam pembantaian cucu Rasulullah yaitu Sayyidil Imam Hussein r.a Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Dia bernama Abu Hafs Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi Terlahir dari seorang budak perempuan bernama Marjana Terkadang Ibn Ziyad digoda dengan panggilan yang dinisbatkan kepada ibunya Ibn Marjana yaitu putra Marjana Yang hal itu menceritakan tentang ketidaksucian pada kelahirannya Dan dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa dia terkenal dengan pemilik nama buruk dan pezina yang tersor Ayahnya bernama Ziyad bin Abihi Adalah seorang panglima perwira para penguasa Bani Umayyah Yang dalam menekan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah kawasan muslim Dan dia terkenal dengan kekejaman dan keperutalan Dalam silsilah keturunan Ziyad bin Abihi ini juga terdapat perselisihan Karena tidak ada satupun yang tahu siapa ayahnya Oleh karena itu Dia disebut dengan Ibn Abihi Yang artinya anak ayahnya Dikatakan bahwa Abu Sufyan Mengaku bahwa Ziyad Adalah hasil pergaulan bebas Antara dia dan Sumayyah Ibn Daziyah Dan oleh karena itu Muawiyah menyebut Ziyad sebagai saudaranya Disebutkan juga bahwa Ibn Ziyad sangat keras Kejam dan berani Beberapa sejarawan menulis menyebutnya sebagai tirani Atau berkuasa dengan sewenang-wenang Sebagaimana yang telah dikutip ketika menangkap para khawarij di Basrah Dia menunjukkan tindakan kekerasannya yang sangat mengejutkan Karakter dan sifat inilah menyebabkan kesuksesan besar Atas berbagai peperangan melawan non-muslim atau orang kafir Dan pembukaan negeri-negeri lainnya Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan memaksakan putranya yang sama sekali tidak kompeten Bahkan berbanding terbalik dengan kualifikasi para sahabat utama Nabi SAW Kewibawaan kursi khalifah terjun bebas Hal ini digenapi pula dengan kebijakan-kebijakan Yazid bin Muawiyah Yang kontraproduktif Bahkan ngawur selama periode masa pemerintahnya Akbar Shah Najib Abadi dalam bukunya The History of Islam Menyebutkan tak ayal Semua orang akhirnya merasa layak menjadi khalifah Tak terkecuali Ubaidillah bin Ziyad Sosok yang kekejamannya sangat masyur di panggung sejarah Tanpa malu Ia mendapuk dirinya sendiri menjadi khalifah kaum muslimin Dan mengambil bayat dari masyarakat di Basrah dan Kufah Yang umumnya adalah mendukung Husayn bin Ali Ibn Ziyad jelas nekat Luka atas tindakan dirinya dan pasukannya di Karbala belum lagi sembuh Dan sekarang mereka diminta untuk memberikan bayatnya pada pembunuh dunjungannya Ini jelas kesalahan yang fatal Di Basrah Ibn Ziyad berhasil mendapatkan bayat Tapi semua tahu Termasuk Ibn Ziyad sendiri Bahwa mereka tidak benar-benar tulus memberikannya Sedang di Kufah Masyarakatnya terang-terangan menolak Ditolak di Kufah Akhirnya ia berangkat ke Damascus Asalnya Ibn Ziyad ini adalah gubernur Umayyah di Basrah Kufah dan Khorasan Selama masa pemerintahan khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan Dan Yazid bin Muawiyah Sayyid Hasan Al-Husayni dalam bukunya berjudul Hasan dan Husayn The Untold Story Menjelaskan Ibn Ziyad ini adalah sosok gubernur yang zalim Berhati busuk Suka mencela para sahabat dan membenci ahlul baik Dialah yang menolak semua tawaran Husayn Karena lebih suka melihat cucu Nabi itu mati Setelah kesyahidan Imam Husayn Ibn Ziyad Memerintahkan untuk menyandra keluarganya yang tersisa Serta membawa mereka di Kufah Maksudnya ahlul baik Nabi SAW ke Kufah dalam keadaan tertawan Ini adalah peristiwa nyata yang dicatat di dalam sumber-sumber sejarah Salah satu contoh peristiwa tersebut adalah Berhadap-hadapan dan perdapatan Ibn Ziyad dengan Sayyidat Zainal Serta jawaban-jawabannya kepada Ibn Ziyad yang dicatat oleh sumber-sumber sejarah Yang telah memberikan pengaruh kepada para pendengar dan orang-orang yang hadir di tempat itu Salah satu di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kufah pada waktu itu adalah Di bawahnya kepala suci Imam Husayn R.A. ke dalam majlis Ibn Ziyad Menurut penukilan sejarah Dia dengan kayu yang ada di tangannya Atau dalam riwayat lain tombak yang ada di tangannya Telah menyentuh bibir dan gigi Imam Husayn Dan tidak menghormatinya sama sekali Ziyad bin Arqam salah seorang sahabat nabi yang sepuh Yang hadir di majlis menangis karena melihat tindakan tersebut Dan berkata Angkat kayu itu dari bibir Husayn Aku bersumpah demi Allah Sudah berkali-kali aku melihat Rasulullah meletakkan bibirnya mencium bibir Husayn Ubaidillah marah dan berkata Semoga Allah mengasihimu atas hal yang engkau tangisi Atas kemenangan Tuhan Demi Allah Jika kamu bukan orang tua Dan aku tidak tahu bahwa otakmu sudah hilang Pasti tentu aku penggal lehermu Mendengar hal itu Ziyad bin Arqam kemudian meninggalkan majlis Kemudian setelah masuknya Ahlul Bayit ke Kufah Mereka dibawa ke Istana Ubaidillah yang menjadi penguasa ketika itu Sesuai penungkilan sejarah Syedah Zainab Adik dari Syedina Husayn dengan mengenakan kain yang lusuh dan tanpa mengacuhkan Ubaidillah Dan beliau langsung duduk di salah satu sudut ruangan Ubaidillah bertanya kepadanya sebanyak tiga kali Siapa engkau? Akan tetapi Ibnu Ziyad ini tidak mendengar jawabannya Akhirnya salah seorang dari majlis berkata Dia Zainab Putri Ali bin Abi Talib Ibnu Ziyad tampak murka dengan ketidakacuan Syedah Zainab Dengan menyindir dia berkata Puji syukur kepada Allah yang telah membongkar kedok kalian Dan menampakkan kebohongan kalian Wah kurang ajar sekali Ibnu Ziyad ini Syedilah Zainab lalu menjawab Puji syukur kepada Allah yang telah memuliakan kami dengan nabinya Dan menyucikan dan membersihkan kami dari kecemaran dan kekejian Orang yang berdosa dan orang yang berbuat jahatlah yang akan terbongkar kebohongannya Karena berkata bohong dan dia bukanlah kami Ibnu Ziyad berkata Lihatlah dirimu sendiri Akhirnya Allah telah berbuat apa terhadap kalian Syedah Zainab menjawab Dari Allah aku tidak melihat kecuali keindahan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kepada keluarga kami kesyahidan Dan mereka dengan segala keberanian telah berlari menuju tempat kematian mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala segera akan mengumpulkan mereka Dan kamu saling berdampingan Sehingga di sisinya Allah menghakimi kalian Siapa yang benar nanti di akhirat Ketika itu akan kamu lihat siapa kebahagiaan sejati Milih siapa Wahai anak marjana Ibumu duduk sambil bertakziah menangisimu Ibnu Ziyad marah Dan dikatakan bahwa dia telah berniat untuk membunuh Zainab Tapi dengan perantara Umar bin Hurais Akhirnya niat itu diurungkan dan berkata Allah telah memberikan ketentraman dalam hatiku Dengan terbunuhnya saudara pembangkangmu Dan para pemberontak lainnya Dan seluruh pengikut keluarga Sayyidah Zainab berkata Demi Allah Engkau telah membunuh pembesarku Ranting dan daunku kau potong Nasab dan keturunanku telah kau cabut Maka jika hatimu dapat sembuh dengan ini semua Maka telah kau raih kesembuhan tersebut Ibumu Ziyad berkata Dia juga seperti ayahnya Menyusun kata dengan saja Dan berkata seperti dia dengan saja Para sahabatku yang dirahmati Allah Yang masih menyaksikan kajian ini Setelah Al-Mukhtar As-Sakofi berhasil Memerangi penduduk Ufah pada akhir tahun 61 Hijriah Dia Mukhtar pun mengutus Ibrahim bin Al-Athar Menyerang pasukan Ubaidillah bin Ziyad Dalam tarikh Ibn Khaldun disebutkan Pasukan Ibrahim Al-Athar Kemudian berhadapan dengan pasukan Ubaidillah Hingga peperangan hebat pun tak bisa dielakkan Dalam pertempuran itu pasukan Ubaidillah kalah Ubaidillah dan para pengikutnya mati terbunuh Di antaranya orang yang bernama Husoin bin Numair Kepala Ubaidillah bin Ziyad Kemudian dipenggal dan dibawa ke hadapan Al-Mukhtar As-Sakofi Allah Ta'ala menakdirkan Ibn Ziyad terbunuh pada hari Ashura 10 Muharram Tahun 67 Hijriah Persis seperti hari kematian Al-Hussein di Karbalat Al-Mukhtar kemudian mengirim kepala Ibn Ziyad ke Abdullah bin Zubair Lalu kepala itu dikirimkan kepada Ali bin Hussein Ali Zainal Abidin Saat kepala Ubaidillah bin Ziyad dan para pengikutnya tiba Kepala-kepala tersebut disusun di pelataran masjid Umaroh bin Kumari yang menuturkan kisah ini mengatakan Aku pun segera menghampiri kerumunan masa saat mereka mengatakan Ada ular datang, ada ular datang Tanpa diduka para sahabatku Seekor ular kecil datang lalu menyelinap di antara kepala-kepala tersebut Termasuk kepalanya Ubaidillah bin Ziyad hingga masuk ke dalam lubang hidung Ibn Ziyad selama beberapa saat Lalu keluar lagi dan pergi entah kemana Tidak lama berselang, orang-orang kembali berteriak Ada ular, ada ular datang Ular itu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya Dan kejadian ini berulang-ulang hingga dua atau tiga kali Seperti yang disebutkan di dalam riwayat At-Tirbidi Demikianlah kisah singkat tentang biografi gubernur Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi Seorang penguasa yang ikut andil dalam pembunuhan jujur Rasulullah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh